Intro Saat sunyi, saat sepi Ku mengenuh nasib ini Sesungguhnya hidup ini tak berarti Tanpa salib Tuhan bersamaku Sungguh aku menyesali Akan hidupku begini Ku abaikan kasih setiamu Hidup dalam dosa penuh nista Kali ini Tuhan Ku mau iri Tuhan Memikul salibmu dengan sejuta harapan Dunia ku tinggalkan Dunia ku lupakan Ku mau ikut bersamamu Tuhan Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Yang selalu setia mengikuti Sapan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan Di pagi hari ini kita kembali berjumpa Dan untuk memulai Sapan Teduh kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga kami mengucap syukur Kami berterima kasih atas pemeliharaanmu Dalam kehidupan kami Berkat Tuhan yang masih kami terima sampai saat ini Tuhan kiranya memberkati Kalau sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami Dan mendengarkan firman Tuhan Untuk menjadi perenungan kami di pagi ini Tuhan yang memberkati Supaya firman Tuhan boleh kami terima Dan biar roh kudus Yang memberikan pengertian itu kepada kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Wahyu pasal yang kedua Ayat 4 dan 5 Yang menjadi perenungan kita Namun demikian aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Bapak ibu saudara terkasih Efesus awal-awalnya mereka mengenal Yesus Mereka mengenal tentang Injil Mereka sangat antusias Mereka sangat menggebu-gebu Seperti orang yang sedang jatuh cinta Kurang banyak mendengarkan firman Kurang sering bertemu Sangat antusias Merasa semuanya itu Sesuatu yang ditunggu-tunggu Merasa semuanya itu masih kurang Dan ingin lagi Seperti itu Mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi Mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi Itu yang terjadi Dan juga mereka mengenal istilah kasih yang semula Yaitu kasih yang tidak mengenal syarat Itu begitu mereka mendengarkan pengajaran itu Sangat mempesona bagi mereka Bagaimana kasih yang tidak bersyarat itu Mau rela berkorban Rela melayani Berbagi Sebagai mana hidup di jemaat mula-mula Bagaimana Yesus sudah memberikan contoh Kemudian itu yang dihidupi oleh jemaat mula-mula Itulah yang dinamakan kasih mula-mula Yang itu dimaksud dalam surat ini Tetapi ternyata situasi pada saat ini disuratkan Jemaat tidak lagi hidup dalam kasih mula-mula itu Mereka dikatakan jatuh dan menjauh Sehingga mereka diberi perintah untuk bertobat Dan kembali pada kasih yang semula itu Kembali pada bagaimana dulu contoh yang sudah diberikan Antusiasmenya Menggebu-gebunya Untuk mempelajari firman Tuhan dan juga melakukannya Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Apakah kita juga Sama seperti jemaat Efesus Apakah kita juga perlu Memeriksa dalam diri kita Yang pertama pertanyaannya adalah Apakah kita tetap merasakan Kekaguman pada perbuatan-perbuatan Tuhan Yang begitu luar biasa Dalam kehidupan kita Masih kita akui bahwa Nafas kehidupan kita Nadi yang berdenyut Ketika kita bangun Masih bertemu dengan keluarga Ketika kita mau makan Masih ada sepiring nasi hangat Masihkah kita bersyukuri dan terkagum Bagaimana Tuhan memelihara kita Bahkan di hal-hal terkecil sekalipun Yang kedua Apakah kita masih punya kerinduan yang besar Untuk beribadah Bersekutu Atau Jangan-jangan sudah jatuh kepada rutinitas saja Yang tadinya antusias Sekarang menjadi hambar Kita bisa mengevaluasi Ini tanyakan pada diri kita Pertanyaan ketiga Untuk evaluasi adalah Masihkah kita dengan semangat Melakukan firman Tuhan Termasuk saling mengasihi Dan saling melayani Saling memberi Berbagi Kita tidak merasa rugi Berbagi dengan orang lain Apakah itu Kita dengan semangat melakukannya Mungkin kita Perlu mendengar pesan pertobatan ini Untuk bisa mengevaluasi diri Bapak Ibu Saudara Jika diibaratkan minuman Kiranya kita membangun iman itu Jangan seperti minuman bersoda Kita pernah menuangkan minuman bersoda Kedalam gelas Buihnya itu terlihat sangat semarak Terlihat sangat meriah Ketika dituang ke gelas Lalu dia terlihat penuh Berlimpah Tapi lama-kelamaan Minuman bersoda dalam gelas itu akan Turun-turun-turun Ternyata gelas itu tidak penuh Ternyata hanya terisi mungkin setengahnya Mungkin juga seperempatnya Tetapi terlihat di awal sangat luar biasa Lama-kelamaan turun Bukan seperti itu iman yang perlu kita bangun Mereka kita bangun seperti air putih Yang sederhana Ketika dituang apa adanya Tetapi ketika diminum itu menghilangkan dahaga Membaca firman Tuhan Beribadah Dan mempraktekkan firman Tuhan Mengasihi seperti Bagaimana Tuhan ajarkan Itu seperti minum air putih Kita lakukan sederhana Tapi setiap hari Dan menghilangkan dahaga rohani kita Hati yang kering disegarkan oleh firman Tuhan Pikiran yang berat Diringankan oleh nyanyian dan doa Itu yang harus kita lakukan Dan kita bangun Mari kita bangun kembali Relasi iman yang benar Mari kita bangun kembali Hubungan kita dengan Tuhan yang benar Bangkitkan kembali Antusiasme itu Jangan biarkan iman kita menjadi hambar Tuhan Yesus memberkati firman hari ini Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Bapak dalam surga Untuk firmanmu yang boleh menyapa kami di hari ini Mengingatkan kami kembali Untuk senantiasa menjaga Semangat kami membangun iman Antusiasme kami untuk mengenal Tuhan Yesus Dan melakukan firman itu Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Tuhan kiranya memampukan kami Untuk melakukan firmanmu Bapak di surga pada hari ini kami berdoa bersama-sama Untuk GBKP Runggun Balikpapan Dan juga Perminggun Penajam Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan Dan majelis yang ada melayani di sana Tuhan kiranya juga memberkati pendeta kami Jerry Brahmana dan vikaris kami Steven Brahmana Di dalam pelayanannya Tuhan yang mampukan senantiasa Biarlah gereja mu ini Tuhan Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Dan dalam segala pergumulan Di tengah-tengah pelayanan Tuhan yang membukakan jalan Untuk boleh senantiasa Dilancarkan apa yang dikerjakan Bapak di dalam surga Kami akan melakukan Aktivitas kami satu hari ini Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasian Tuhan Dan kami percaya Bahwa dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan bersama-sama dengan kami Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Dan kami mau tutup dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan nampuinlah kami akan kesalahan kami Seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya